Sabtu 12 Desember 2020, Pondok Pesantren Darussada meresmikan Masjid Darul Haq dan memberikan penghargaan kepada Santri Penghapal Al-Quran. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi serta para pimpinan Pondok Pesantren dan orang tua Santri acara berlangsung di Jalan Mugirejo, Gang Muklis, No. 1, Samarinda. Sebanyak 15 Santri Penghapal Al-Quran diberi penghargaan terdiri dari 11 orang hafalan 15 Cus dan 4 orang hafalan 30 Cus. Diharapkan anak-anak dapat menjaga hafalannya sampai tua kelak. Kepada Santri dan Santri Wati, Hadi Mulyadi berpesan agar terus rajin dan tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan sehingga kelak bisa berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Dalam berdakwa dan bekerja harus didasari dengan cinta dan doa. Bekerja harus tulus, ikhlas, bekerja keras, dan bekerja sama. Menuju sukses itu perlu proses. Mencintai pekerjaan dan berdoa. Semoga menjadi pedoman bagi Santri dan Santri Wati, Pondpes Darussada, pesan orang nomor 2 di Kaltim. Dalam kesempatan ini, Hadi didaulat menyerahkan penghargaan kepada Santri dan Santri Wati, Pondpes yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan menandatangani peresmian masjid Darul Haq. Hadi juga memberikan bantuan berupa dana pembinaan untuk Pondpes. Bagus Setiawan, Leliana Andriani, Disko Minfokal Tim, melaporkan.